Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya R.A. alias Ria Agung Bantriaricis dan tentunya masih di channel saya Livi Channel apa kabarnya Sobat Livi Channel semoga kabar kalian baik-baik saja ya nah pada kesempatan kali ini saya ingin menguawancarai Bang Usman lagi ya tentang kondisi yang sekarang konon katanya bintang kejora ini sudah dinaikkan ke kantor gubernur Papua kalau gak salah ya nah bagaimana Bang Usman menanggapi bintang kejora yang sudah naik ke atas yang tersebut Bang Usman namanya kalau saya saya sendiri kan orang Papua saya merantau di Jawa kalau saya pikir namanya bendera itu kan kain yang orang bisa buat apa saja gambar-gambar apa akhirnya menjadi bendera motor bendera Amerika ke apa kan terserah ya itu tapi mereka di Papua sana maunya merdeka-merdeka atas nama atas dasar apa merdeka merdeka bisa saja merdeka tapi kalau Indonesia jatuh eh apa kita Papua jatuh ke dalam tangan orang-orang luar seperti Amerika itu lebih hancur lagi nanti mereka bahwa mereka budaya free kebebasan itu disana akhirnya menutupi kita punya budaya Papua itu akhirnya hilang budaya kita itu hilang hancur betul Pak mereka bahwa mereka punya segala macam seks bebas apa disana akhirnya generasi-generasi Papua yang dulunya Pai akhirnya hancur betul Pak dengan ukiran sifat-sifat orang-orang parat yang tapi punya kebebasan tapi Bang Usman juga sudah ini ya sudah tahu konflik awal mula konfliknya Papua dengan Jawa itu seperti apa sudah tahu tahu saya nonton di TV saya tahu dan walaupun ada konflik Papua dengan Jawa kita sebagai Papua Jawa ya kita disini aman-aman saja damai-damai saja tidak tidak saling bermusuhan atau gimana gitu ya biarkan saja itu kan masalah-masalah mereka yang yang ditakutkan itu kalau ada konflik-konflik seperti ini itu kita yang tidak tahu jadi ke bawah-bawah ya Bang Usman sudah punya istri belum? ada 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 di Papua saya kira belum punya istri Bang Usman ada di Papua yaudah kalau punya istri kalau belum punya istri ya mau saya ajak cari istri disini sama orang Jawa mau menyampaikan apa lagi Bang Usman untuk teman-teman yang ada di Papua sana buat teman-temannya Bang Usman saya cuma sampaikan teman-teman yang ada di sana sobat-sobat ya yang ada di khususnya di wilayah Jayapura di mana saja di Kimika Sorong Nabire Waropen Sarbi Serui biar semua saudara-saudara sobat-sobat yang di sana kalau bisa jangan terpengaruh jangan Indonesia kita sekarang kita orang Pupua sekarang dalam titik aman titik damai jadi kalau kita mau cari yang hal-hal yang merdeka-merdeka itu nanti lebih hancur lagi kita sekarang berada di titik yang aman makanya Tuhan uji kita terus iman kita orang Pupua itu bisa atau tidak bisa melangkah selanjutnya kalau kita iman tidak kuat kita pindah ke negara-negara dalam tangan negara-negara lain nanti kita nasibnya kita seperti orang Aborigin Australia dengan orang Timur-Timur Leste nanti seperti itu dulu juga orang Australia itu sukunya Aborigin Aborigin tapi sekarang mana dikuasai orang kulit pun tidak Inggris orang Aborigin jualan-jualan diampiran-ampiran jalan jualan-jualan no kenapa tidak 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 punya puasa lagi di Australia sana padahal dia pribuminya ya padahal orang asli ya kalau di Australia itu denger-dengar itu orangnya rantauan semua kemulanya terus dikuasain jadilah Australia jadi kita harus ingat ke situ kita khususnya orang Pupua harus ingat ke situ sekarang ini kita di mungkin hal-hal yang akan yang kemarin-kemarin terjadi kita di uji uji oleh Tuhan seberapa jauh iman kita kita harus kuat harus tabak harus berada terus di dalam tangan NKRI ini betul untuk sama-sama yang bangun kita punya negara yang bagus yang aman damai harus kita harus punya prinsip betul Bang Usman sekali NKRI tetap NKRI sekali NKRI tetap NKRI merdeka Bang Usman merah putih tetap merah putih tetap di hati mungkin sampai disini saja perjumpaan kita kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya sudah itu saja kalau ada kata-kata yang salah kami mohon dimaafkan kami mohon kita ataupun aparat kami mohon dimaafkan karena ini kami membuat video ini untuk keboikan semua orang iya ya intinya intinya orang-orang di Papua sana yang selama ini mau ingin merdeka merdeka itu akhirnya nanti dibodongi iya betul ya intinya kita berdua ini tidak ingin Papua jatuh ke tangan orang asing jangan ikut sifat jangan mau terpengaruh dengan orang-orang barat mereka itu penjajah dan perlu diketahui Bang Usman juga sudah mengetahui awal mula konflik Papua dengan orang Jawa tersebut tapi Bang Usman ini dengan lapang dada tidak menganggap hal tersebut untuk menjadi hal yang bisa memecah belah antara Pulau Jawa dan Pulau Papua orang di Jawa sini juga banyak yang terbanyak di sana di Papua iya betul waktu dulu Soekarno sudah pindahkan orang-orang dari sini banyak ke sana untuk membangun Papua untuk kasih Papua itu menjadi bagus dan orang-orang orang Jawa sini yang ke sana tidak pulang lagi ke Jawa sini mereka sudah jadi penduduk di sana itu yang kita harus pikir ke situ jangan kita ikut orang barat orang barat itu mereka punya sifat sifat menjajah kalau mereka sudah puasai kita mereka akan tinggalkan kita itu sifat-sifat orang-orang barat kulit putih orang-orang Eropa mereka itu sifatnya semua sama jangan kita terpengaruh kalau di perkempungan bahasanya campur Indonesia sedikit bahasa daerah Indonesia sedikit bahasa daerah begitu berarti kalau di Mika itu campur sama campur juga bahasa daerah bahasa Indonesia bahasa umum begitu saja begitu saja teman-teman jangan jangan tersinggung dengan video ini ini kami buat ini untuk kebaikan semua orang saya berpikir anak-anak kuku apalagi yang masing-masing harus punya mental yang kuat kalau mau siap kuliah di daerah lain kota-kota lain harus siap mental mental harus kuat kesebaran harus kuat itu yang harus dijaga iman harus kuat itu saja oke saudara nah mungkin sampai disini saja perjumpaan kita kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya jangan lupa like dan subscribe channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh